Cakra menem nih bodoh Tapi yang mengaruh masa Tapi yang bisa Ketua pendungan Kan banyak dokter, gak mau gue Kan banyak Antep kan Diskolot Bedanya adalah Berbeda dalam Cara nyanyinya Jadi kalian pun Harus begitu Berbeda dalam bekerjamu Bekerjanya Pasti akan berbeda Kalau nyanyi Eh nyanyi Makasih Makasih Kok mau dipanggil diri Gitu mah Saya butuh kalian yang Kepuni kemampuan pada bidangnya masing-masing Yang kerja dengan saya Kalian gak usah mikir-mikir Tapi ambil apa yang ada di kepala saya Apa yang saya ingin Kalian ambil Dan kalian ambil alih dari saya Dan kalian kembangkan Kalian saya jamin dikasih jadi orang Sukses story itu penting Saya kaget Waktu dibilangin Ibu Enti Eh Mungkin ya Enti Enti Dibilang ibunya Catreven Saya tidak ngerti sama sekali Waktu video call itu Jadi Biasa Biasa aja semuanya Tapi begitu Itu saya melihat Kemudian satu lagi kakaknya Ibu Citra Anggota DPRD Panggandara Jadi waktu itu saya Dibilang pikiran saya Ibu ini gak sembarangan Ada pasti ada sesuatu Dibukannya Gitu Kemudian Waktu video call Saya baru tahu Catrakan anaknya Nomor 2 Tapi dari situ Saya melihat Oh ya Dan artinya apa Pasti ada sesuatu Dan kebetulan Kita RSOP bersyukur Catrakan datang ke sini Dalam posisi Santai Kenapa seperti ini Saya gak tahu Ini adalah Tuhan yang mengatakan Kenapa saya bisa ngobrol seperti ini Gitu kan Dan kalian ada Ini adalah tangan Tuhan Jadi tidak tahu Ini yang selalu saya ajarkan pada kalian Malahnya kenapa saya ajarkan kalian Lakukan yang terbaik Lakukan sesuatu dengan niat yang baik Dari awal Hasilnya seperti apa Saya gak tahu Ya Ya Itu Saya yang ngobrol beberapa Saya udah tahu Pola pikirnya Bahwa Cakrakan bisa mencapai posisi sekarang Itu melalui sebuah perjuangan Dia seneng nyanyi dari dulu Tapi begitu lomba-lomba Di Ciamis Panggandaan Ciamis Eleh Why di Ciamis Merti gak kalian Artinya apa Berarti Dalam konteks Ciamis Waktu itu Kualitasnya jelek kan Orang menyatakan jelek Nah lulus kok di Ciamis Eleh Terus di SDG Itu pokoknya Sudah dengar SDG Dan itu adalah sebuah proseden Beberapa kali ya Beberapa kali gagal Sampai juga termasuk Dia ikut Idol Tahun 2 tahun 2009 2009 Idol baru tes di Yang pertama Tes di Bandung Belum apa-apa Masuk Kenapa Suara-suara serat Tergering Atau mudah Jadi Idol gak masuk Belum pernah masuk Belum Terakhir Dia bisa mencapai Bintang tamu Di Idol Lihat Hal-hal yang menurut saya Tidak harus benar lurus Tapi ada sesuatu Kita gak tahu Kita akan berangkat kiri Berangkat kanan Tapi yang penting Bawa kita tujuannya ke sana Jadi boleh ke kiri Boleh ke kanan Tapi harus ke sana Jangan Kalau ditukar di odang Gak jelas Poinnya tetap harus sama Tujuannya Saya lihat Saya ngobrol Nyambung Saya sama Cakra kan Nyambung Cakra kan Punya karir Saya punya karir Tidak semua dokter Seperti saya Dokter yang bisa Terbuka Bisa ngobrol Pasana kemarin Bisa berani nyanyi Kan gitu kan Jadi Biasa aja Jadi Kita Bisa kalian pelajari Bagaimana Sebuah proses Orang kampung Orang parigi Orang berang benda Sekarang Dia sudah menjadi Bintang nasional Sudah bisa hidup Sudah bisa menghidupi Orang banyak Ada supir Orang banyak Bisa menghidupi Hidupi itu semua Kuliah sudah lulus ya Lulus Lulus Gara-gara Bisa sepatu Musi 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 Akhirnya karena Mondoi-mondoi Makanya Maksa Saya tunya maksa Tetap Karena ibu kan Tetap Beresin Jadi Di Jakarta Bandung Jakarta Bandung Jakarta Bagi Udah nyanyi Udah nyanyi Lulus Quanti Lulus 2016-an jadi itu ya jadi melalui sebuah perujangan saya kan ngajarin kalian kontak dengan saya baru sekitar satu tahun lebih ya dan mungkin kalian melihat perilaku saya itu berbeda dengan orang kebanyakan gitu kan bagaimana saya meminta kalian kerja yang benar kerja yang fokus konsisten ya berpikir yang bukan asal dikerjakan gitu itu kalian enggak benar saya ngamuk kan benar nggak gitu nah saya lihat yang saya ngobrol beberapa itu semua juga ada dikerjakan tadi bahasa saya itu bahwa kalau kalian mau mau sukses kalian harus berbeda dengan orang kebanyakan kalau kalian masih sama dengan orang kebanyakan jangan pernah kalian untuk bisa sukses selanjutnya saya dosenya sesuatu yang penting juga jangan cepet sakit hati kalau ada yang ngasih masukan kita jangan langsung ngambek kan nah ngambek kan ngambek kan baper baper pelindung nah kebanyakan kebanyakan orang tuh yang istilahnya kita bisa melihat terni orang udah kompeten ngasih pengarahan ngasih saya juga guru vokal dulu kayak gitu saya paling bodoh baca baca not Palo karena emang gak bisa, cakrak mana nih bodoh, tapi emang ngaruh masa tapi yang bisa, ngaruh masa tapi yang bisa jadi turutan-turutan akhirnya bisa, itu sih yang kadang anak-anak sekarang tuh kadang kalau yang apalagi yang kalau di bidang musik, kamu tuh fales ini, wah sakit hati, sakit hati sotoy, polontong, asa-asanya benar, tapi memang kadang ya itu biologi mental, cuma kalau saya sih ya itu, itu gampang undungan, orang tuh pasti dari mana, kalau kitanya udah kuat itu, oh saya hari tanya di Balai Dogan ingat saya, kita turun, disuruh turun, ngunur, ngobrol sama tukang muson sistem, tapi ngobrol sama tanya kita dibayar, Balai Dogan tapi memang, memang hal yang kalau kita ingin mencapai sesuatu, apapun itu, itu memang harus dikerjakan, itu konsisten harus ada, terus fokus meskipun ada kesih-kesihnya, tapi tetap tujuannya harus satu jadi kadang kalau, oh orang marek dua, mareknya barabe, tetap fokus tujuan kita satu apa dulu nih selesai, baru, nah bisa aja, itu lain, bukan keguruan ya, ini yang saya alamin gitu ya, ini mah sharing aja pengalaman saya tapi, kalau saya sih seperti itu, pasti akan ada di atas, di bawah, itu mah hiduplah tapi, bagaimana kita cara menanggapinya itu, menanggapinya, menjalaninya lagi tuntok undungan, kan banyak dokter, ngomong gue, kan banyak, antep kan oke, sekarang topik kedua, tentang rezeki kalian kan pengen duitnya banyak, pengen gajinya, bener pengen rezekinya sedikit, gak ada kan, semua pengen yang ngebedain apa? karena tukang kaya ngomong gue, eh ga wente coba kita tanya, bagaimana saat, bagaimana dia berjuang dari mendapatkan kuang saya yakin, proses itu panjang panjang, panjang, panjang ya, dari mulai uang ribuan, saya sekarang di bayar jadi dibayar dong? mulai itu dibayar, ya, sok ceritakan dulu saya pas di Bandung, pas kuliah sama suatu pitcher este, este manis karena band setelah saya itu memang bagus jadi, saya mikirnya, orang ku beli lagi halus ya namun beli lagi halus, bosnya pasti nampokan orang saya ajar, terus saya tingkatkan kemampuan saya lah pokoknya seratus ribu dua puluh ribu, kan dipangkatnya dua puluh ribu kan nih atas, sehari semalam lu nyanyi kalau Damdutan memang gitu Damdutan pagi, sore, terus malamnya hajar lagi hajar lagi dua puluh ribu, naik lima puluh ribu seratus ribu lima puluh ribu tapi, ya itu tergantung apa yang kita sungguhkan kalau di performance ya, kalau saya sendiri orang tuh akan menghargai ketika kerja kita udah itu dengan sendirinya akan akan pasti yakin ini kalau kalian kan merasa kalian sudah kerja sudah masuk kerja pagi pagi pulang sesuai jam kerja itu kan sekarang saya balikan ke Cakrakan kalau Cakrakan cuma hanya sebatas nyanyi bisa dia merubah merubah kan begitu bedanya adalah berbeda dalam cara nyanyinya karena kalian pun harus begitu berbeda dalam bekerjanya bekerjanya jadi kadang kalau nyanyi doang nih saya nyanyi bisa nyanyi terus beda sama nyanyi nyapa terus ajak nyanyi tapi kan pasti akan beda kalau nyanyi, ayo nyanyi makasih, makasih mau dipanggil dari ini kan hahaha hahaha cara nama nanggil si Cakra atau bawa obrol ngajakan nyanyi saya butuh kalian yang mempunyai kemampuan pada bidangnya masing-masing dan kerja dengan saya kalian gak usah mikir-mikir tapi ambil apa yang ada di kepala saya apa yang saya inginkan kalian ambil kemudian kalian ambil alih dari saya dan kalian kembangkan kalian saya jamin pasti jadi orang gak perlu kalian mikir pakai teori pakai buku ah tai buku itu udah tai kucing hahaha excellent ya makanya kalau disini kalian bicara teori, saya udah gak pakai teori gitu kalaupun teori yang sedang saya pelajari saya sekarang sedang kekalkan apa jadi sumber dari segala ilmu yang itu saya makin yakin sekarang oh gitu ya? wuih keren boleh baca apa kan? artikan dari muli surah talpatnya Bismillahirrahmanirrahim itu udah bilang kenyataan Allah mengesif jadi apa? bilang ke siapa? Alhamdulillahirrahim ini Alhamdulillah 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 yang bujang nih mali kial mungkin mali kial mungkin yang menguasai hari pembalasan kiala kenapa? karena kita umat kita itu adalah ending kiala bukan objek kiala kalau kita dari Nabi Adam sampai sekarang itu umat-umat yang tinggal itu dibilasakan dari zaman Nabi Musa, Nabi Nusa, Nabi Noah tidak ada tidak ada pencari tidak ada tapi membinosakan sebuah umat tidak ada ini Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Noah nah disitulah Allah Allah itu mali kiala minggu yang menguasai kiala sallam ia karena hudu wa iya karena selain apa dan apa yang selain itu menyembah dan memohon pertolongan iya menyembah dan meminta pertolongan apa pertolongannya ih binas sirotol mustahil jalan yang lurus bukan jalan tol ya jalan yang lurus itu apa orang yang diberi hukmat oleh Allah nah artinya apa kalian harus mengambil pelada kalian dalam hidup cari orang-orang seperti apa sih orang yang diberi hukmat oleh Allah bukan orang yang dimuruhi bukan orang yang dimuruhi kai dan sesat jadi mustahil hahaha hahaha iya 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 sekarang saya tanya kalian takut kepada saya kenapa? hahaha 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 saya udah tau jawabannya karena kalian tau apa yang dokter iman inginkan kan? tau gak kalian? ngerti kan? dan apa yang dokter iman tidak inginkan kalian ngerti kan? tapi tidak kalian kerjakan hahaha 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 karena saya ini sudah ngomong saya udah nulis kamu yang kita inginkan tuh begini-gini kita akan bergerak ke sini-gini-gini semua sudah diterangkan tapi prajurit ini belum hahaha hahaha jadi dia pada tahapnya saya udah nyuruh 10 langkah dia baru 2 langkah hahaha lu lupakan kan? mereka hanya hanya mau bertahan di 2 langkah itu 8 langkahnya lagi tidak mereka kerjakan atau sebaliknya saya minta 10 dia udah 8 udah gak rasa bener hahaha sombong ya atuh lu lupakan 2 langkahnya belum di kerjakan kok gitu ya jadi betul berani berani menyatakan tidak atau berani menyatakan iya kenapa Cakra kan bilang tidak? karena dia tidak ingin diberi masalah yang lebih karena dia tahu masalah itu sudah banyak hahaha 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 ya 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 mau nambah masalah lagi karena Cakra kan sudah tahu dia membeda dengan kehidupannya ini begitu banyak yang dia harus selesai oh ya kontrak lain ya bermasalah ya contrak itu jelas ya itu cuma kalau tidak itu harus ada alasan kalian akan bisa menonton orang itu kalau kalian sudah paham mengerti kalau bahasa saya kan selalu saya bilang hidup itu bertingkat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 3 ya kita tuh hidup di lantai berapa? lantai 1, 2, 3 kalau kita lantai 1 kita gak tahu yang lantai 2 lantai 2 tahu lantai 1 tapi lantai 2 tidak tahu lantai 3 kan kan gitu jadi disitu sesungguhnya permainannya seberapa jauh kalian punya wawasan punya pengalaman punya keterampilan itu lah yang akan menentukan level kalian bagaimana pergaulan kalian kan pergaulannya cuman Cijung dingung hahaha hahahaha kan gitu hahaha terus Cijungnya gak suka gaya Terakhir hidup di Indonesia itu Orang sudah sampai Jakarta Dia udah ngerti Kenapa bergaul dengan berbagai macam Bergaul adat istiadat Bergaul segala macam dari hal yang Bener sama gak bener Banyak Jadi tinggal memilih Terangin saat adaptasi Pas adaptasi memang ya itu kata dokter bilang Kita akan ketemu orang yang benar Benar Terus adaptasi situasi juga Kita lingkungan karena memang berbeda Ketika ya itu Jakarta pun memang Pusatnya kadang dari mana-mana ada di Jakarta Tapi kalau kitanya udah dari Kampungnya Kalau saya di kampung udah terbiasa dengan Orang mah mau kabah-kabah-kabah Orang udah mikir kolok Udah mikir tujuan orang Jadi setiap kali ada Yang mau ini nih Harap aku maya mau bener Jadi mikir Jadi bener-bener Kalau kita udah kuat mental disini Kemana pun pasti bisa ini Dan kita udah punya otomatis mikirnya tuh lila Jadi dia bilang Ayo Ulin yuk Ayo Pasti gitu kan Kalau yang kita udah Kalau orang Ayo 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 Tempat dimana Orang akan pasti gangguannya Ataupun Ininya lebih banyak Adaptasinya kita lebih gampang Karena kita udah tahu nih Tujuan kita apa Jadi mau kabah-kabah-kabah Kan membantu Lengkap polisi Mau orang Entah gitu Ha 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 Terima kasih.